Paling menang, 405 sedulur PMI Pati Nguyenai jeda waktu kanggu pengdonor darah yang wis melu vaksinasi COVID-19 ngolas. Saat wisi vaksin dosis pisanan, kudu ngetani telung dino, lansak wisi vaksin dosis keloro ngetani pitong dino. Hal iku dilakukan kanggu minimalisir, ono nikipi. PMI Pati Nguyenai jeda waktu kanggu pengdonor darah yang wis melu vaksin COVID-19 ngolas. Hal iku dilakukan kanggu minimalisir, ono nikipi. Bumas unit donor darah PMI Pati Syafati Ngomong, kebijakan iku dari peraturan soko PMI Pusat. Kanggu masyarakat singwis melu vaksin dosis pisanan, kudu ngetani telung dino, lansak wisi vaksin dosis keloro, kudu ngetani pitong dino. Karo ono ni peraturan iku tentu ni iso mengaruhi jumlah pendonor. Nanging Syafati Mastikno, jen stok darah neng PMI Pati, Pas Dino Setu Wingi, Kanggu Gunungan Darah A Ono Swidak Pitu Ampul, B Pitong Pulau Telu Ampul, O Wolong Pulau Ampul, Lan AB Telung Pulau Ampul. Sangat berpengaruh sekali terhadap donor darah. Jadi setelah vaksin pertama, itu 3 hari setelah vaksin pertama, dan 7 hari setelah vaksin kedua. Dan itu juga sangat mempengaruhi stok yang ada di kami, karena memang ini saatnya orang vaksin ya, jadi juga mempengaruhi penurunan juga untuk stok yang ada di PMI Pati. Meski Koyongono ni tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sing tambah di Longgarno, Javati ngimbau karo masyarakat kanggo senantiasan Jogopro ke skaro ketat supaya pandemi cepat rampung. Oksanu Rajai, Simpang Nima TV